Hai ini kan saya jadi papa enak ya mungkin dari Om Willy sendiri hari ini agendanya apa Om dengan mengumpulkan kan temanya damai itu indah temanya ini yang diarahkan dari Kabupaten Pak Satyo Pak ini dengan ketulusan dari saya ini pesanat dari Pak Kapolres artinya mengundang Bapak Juli, Rinoa, kita sekeluarga jadi kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini sebenarnya hanya perseteruan antara anak muda aja cuma ya beritanya sudah terlalu liar jadi ya udah kita tutup ya case ini tutup ya temanya hari ini prihal damai itu indah itu aja jadi kita hanya mungkin mengungkapkan bahwa ini kita bisa kumpul kita membuktikan ya bahwa kita ini damai gak ada rasa iri, dengki gendam, gendam gak ada kita ya gak ada kan sama Yulia sama-sama kita hati yang bersih aja lah jadi yang awalnya mungkin negatif sama yang pikir negatif, negatif karena belum ketemu setelah ketemu baru ada stigma penjelasan-penjelasan yang positif ya alhamdulillah jadi damai ya2 ya ini lah kita buktikan sekarang ya nah semua kalian gak selalu indah kan selalu ada gejola kan ya ini hidup, gejola pas parah ditemukkan Semoga kedepannya jauh berkumpul ya Pihak berwajib bukan berarti kita harus membenci orangnya Bukan berarti harus bermusuhan dengan keluarganya Saya tidak membenci orang tuanya ataupun keluarganya Saya cuma tidak suka dengan perbuatannya Saya nanti melakukan pelaporan demi keamanan diri saya Banyak kata orang yang bilang Kalau ujung-ujungnya damai kenapa harus dilaporin Karena saya rasa memang penting memang harus seperti ini Karena kalau tidak pasti akan berulang dan tidak akan ada pelajaran dari semua Cuma setelah beberapa waktu setelah melewati proses Saya rasa cukup dan saya memilih untuk mengikuti hati murahnya saya Dulu waktu saya SMA, saya berada di luar lingkup kejaksaan Saya mengikuti salah satu kegiatan kejaksaan Ex-Klas Restasi Jaksa Masuk Soal Di situ saya terpilih sebagai buta diaksa Jadi secara mendasar saya belajar tufungsi kejaksaan dan lain-lain Di situ saya teringat, sekarang saya teringat dengan salah satu statement dari Bapak Kajangu Mohon izin Pak Burhanuddin Saya pernah melihat statementnya tentang ini Beliau berkata Ikutilah atau benar-benar hati murahni dalam mengambil keputusan Karena hati murahni tidak ada di dalam itu Dan secara tidak langsung saya terdoktrin dengan statement dari beliau Mungkin itu ditujukan kepada kejak saya dalam mengambil keputusan dalam suatu peradilan Tapi saya juga secara tidak langsung saya terdoktrin dengan kata-kata itu Dan akhirnya berimplikasi pada hidup saya dan saya implementasikan juga juga hidupan saya Jadi saya rasa walaupun kita pernah berada di ramah hukum karena kasus kita ini Tapi saya rasa tidak perlu untuk kita saling berusaha Rino, antara ada kesempatan terkonsertasi di saat ramah-damai permintaan apa itu kepada Rino atau keluarganya? Yang pastinya kan kita ada surat perjanjian ke ramah yang bersyarah Di situ sudah terjuang poli-poli bahwa Kalau tidak akan mengulangi perjuatannya Dan yang pasti itu berkekuatan cukup Kalau terulang, antara-ami terulang pastinya Intum aku tidak akan seperti itu lagi Cuma sekarang saya asal sudah cukup Saya tidak untuk di Kayak semboyan orang menyadu saja Tarang sama ada sedara Tapi berarti hubungan kalian nanya teman sekarang apa? Iya kita lagi sendiri-sendiri dulu aja Seusai kalau yang sendiri lepas dari WI Pertemuan pertama setelah itu atau gimana kalian? Kebetulan waktu ke Pores Karena ada keperluan Untuk pengetahuan dan lain sebagainya Karena kita pernah melihat kalian Sudah berada di Sudah di lepas ya Rino sendiri tadi sempat shock apa gimana? Apa kaget? Sekarang saya kan tidak tahu kalau dia di sini ya Tidak tahu Tidak tahu Sekarang saya kan dilihat Rinoa sendiri mau melihat Rinoa gimana? Bangga ya Karena Rinoa itu adalah mantan terindah saya Kau Kenapa mantan terindah? Karena dia smart Good looking, dan apa, apa, ya pak kamu, yang kamu lebih tahu kan kamu, dan bijaksana, dan bijaksana, nah itu dong Tapi orang punya kepengen lah, pengen balik lagi gitu sama Rito Untuk saat ini, sendiri-sendiri dulu Berhasil Allah Kalau Rina sendiri, ada pengen balik lagi? Kalau lihat sekarang gimana? Lihat Leon, tadi ada gerogi gimana? Ada pengen balik lagi Tata-tata penuh Iya Saya ingat Leon, lihat dulu dong Saya tidak bisa bilang Leon yang berubah Yang tahu dirinya berubah namanya itu juga berubah Tapi kalau tidak ada perubahan Tentu ada perubahan Tentu ada perubahan Ada perubahan Kan berbeda antara berubah dan perubahan bedanya Tapi Rino ada kenangan manisnya waktu sama Leon, Leon begitu juga balik Yang masih diingat sampai sekarang Setelah kejadian ini Apa sih, apa sih? Ada panggilan sayang nih? Apa sih? Apa sih panggilan sayang? saya pernah jadi model video klipnya sama saya judulnya saya dodoh si dodoh. Mungkin Benoan melihat itu gemes ya. Akhirnya panggil saya dodoh. Momo itu kelesetan dari momi ya? Oh, saya ajak. Kalau saya malu, kalau saya malu. Ini memang kenyataan ya, ini kan waktu indah boleh kita bercerita. Tapi kalau yang buruk-buruk, buang jauh. Benar, benar. Benar nggak? Yang buruk-buruk, buang jauh. Sekarang udah ditutup dengan... Cinta itu ada. Yang indah-indah aja. Cinta itu ada. Harus, terima kasih sama Tuhan. Sudah pernah diberi ya? Walaupun dia abad ketahuan. Tapi Rino belum ngeblok nomornya Leon ke? Buka ya pindah. Itu The Pindah. leon ada ucapin terima kasih sama rinoa apa mungkin sudah pernah ada di dalam juga pernah ada kenangan yang indah apapun yang terjadi hubungan berteman harus terbaik silaturahmi harus terbaiknya seperti yang diajarkan di agama Islam hubungan interaksi antara manusia sesama ke musuh saya juga mengucapkan syukur karena penambah persaudaraan ini dengan adanya bukan musuh ya menambah musuh tapi menambah persaudaraan ya itu penting dalam hidup ini ya kan menambah persaudaraan ini udah kecil anak sendiri iya 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 supaya menambah saudara lebih baik daripada menambah perusahaan kehidupan Hai mungkin ada pertemuan hari ini ini begitu terkejut karena ini menjadak kita nggak tahu kalau ada rencana pertemuan adanya pertemuan ini tentunya saya merasa bersyukur kayaknya udah bisa berdamai kembali yang lalu biar berlalu dan menetap saja ke depan jodoh semua ada di kami Hai betul-betul oke ya man ya liat boleh untuk apaan-apaan perlu kan selamat selamat ini kan besar lagi reno mau natalannya mau temenin gak sih belanja-belanja perjalanan iya lah gimana sih pertanyaannya oh asyik-masyik ulu iya kan lanjut-lanjut doang masa enggak kan tidak 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 itu salaman pelukan maharin iya 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 tidak mau disangkain tidak berlaku apa atau tidak apa 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 ya semoga kamu bisa dapat pasangan yang lebih baik dari kamu iya 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 i Dan bersyukur atas kejadian ini, karena memberikan pelajaran buat Rinoa, buat Leon. Leon bisa introspeksi diri, Rinoa juga. Leon bisa berubah, dan gak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya terhadap siapapun. Dan Rinoa saat ini menjadi pelopon bahwa perempuan itu harus disayangi. Tidak boleh ada kecerahan yang terjadi. Tentu beton, tentu beton. Tentu beton. Tentu beton. Tentu beton. Untuk kedua-duanya, itu saya, saya. HP-HP. Nelfon, nelfon. Nelfon, nelfon, nelfon. Tuh. Tumat. Bersihkan hati, hilangkan tidak ada rendah. Saya selalu mengajakkan kepada Leon, kepada Rinoa juga. Saya hilang. Bersihkan hati, mulai sekarang. Hilangkan jangan ada dendam, dengki, kebencian. Ikhlas semuanya. Ini, apa, inilah hidup. Supaya aura, aura baik, cantik, ganteng, itu keluar dari perbuatannya. Yang saya bilang. Oke. Udah aman. Yuk. Salaman, Neon. Ya. Ya. Sudah. Salaman, salaman. Tahan, tahan. tuh спросa udah 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 nggak usah-usah enggak usah enggak usah enggak usah Enggak usah enggak usah udah udah uda eh udah diri aja lihat fotonya foto thìrd es semua Ki dong tadi tadi Peng bênんだ diri oleh ambil foto diri kira-kira aja u2